Intro Wanita perawat lansia diduga sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan aksi kejahatan. Untuk mengelabui korbannya, tersangka mengganti perhiasan korban yang dicurinya dengan barang tiruan atau imitasi. Penyidik kepolisian sektor Sukajadi, Polresta Pekanbaru saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap wanita pelaku pencurian perhiasan ebas milik majikan yang dirawatnya. Tersangka diketahui bekerja sebagai perawat lanjut usia berinisial R.E. 31 tahun, warga Kabupaten Indra Giri Hulu. Korban dalam aksi kejahatan tersangka adalah Y. Warga Jalan Rusa, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Terungkapnya aksi kejahatan yang dilakukan tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dari laporan yang dibuat anak korban dan tersangka ditangkap polisi saat berada di rumah korban. Dari penangkapan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, perhiasan yang dicuri, dan perhiasan korban yang dipalsukan. Kapolsek Sukajadi, kompol Jorminal Sitanggang mengatakan, sebelum melakukan aksinya pelaku diduga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan untuk mengelabui korban, tersangka mengganti perhiasan korban yang dicurinya dengan barang tiruan atau imitasi. Awalnya tanggal 16 itu dia ambil karena tersimpan di dalam kamar korban, di dalam laci meja. Jadi namun ini ada bertahap sampai tiga kali. Nah, setelah itu, setelah yang pertama, kemudian tersangka ini sudah menyiapkan emas imitasi. Sudah menyiapkan, makanya ini kami duga juga sebelumnya sudah pernah melakukan. Nah, sebelum bekerja di tempat ibu ini, dia sudah bekerja di Jalan Sudirma. Namun ketika kami cross-check ke toko yang bekerja di Jalan Sudirma, kebetulan sudah tutup. Nah, jadi sudah dipersiapkan emas imitasi ini, persis seperti yang gelang ibu itu, yang korban. Nah, jadi ketika anaknya mengecek, karena anaknya ini sudah tahu bahwa emas ibu itu katanya dari lama, ini sepertinya sudah dipelusukan seperti itu. Nah, dicek lagi, ternyata memang emas ini sudah diganti dengan imitasi seperti itu. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya pelaku lain dalam kejahatan yang dilakukan tersangka R.Y. Ahad Laila Isnin melaporkan.